Mau pelihara Doraemon? Apa itu? Apa ya isinya yang ditaruh di tempat ini? Siapa yang menaruh? Mirip sekali dengan aku. Aku sih maklum saja kalau kamu mau pelihara. Tapi kalau ketahuan ibu pasti dimarahi. Tapi aku sudah cocok dengan kucing ini, Nobita. Iya, mirip. Sama-sama tidak imut. Jangan ketawa. Kamu mengejek aku ya? Ini kan lucu. Lihat saja, mukanya bulat. Ada kupingnya. Kalau begitu, daripada dimarahi ibu, kita cari orang lain saja yang mau memelihara dia, Doraemon. Setuju. Kamu ini lucu dan imut sekali. Ya ampun, dari tadi gitu terus. Masa bodoh? Atau aku suruh dia mencakat kamu? Maaf ya, aku di rumah sudah pelihara pican dan perok. Jadi tidak mungkin kalau kucing. Apa kamu tega menolak kucing si imut ini? Ia, iya, iya. Dia imut sekali, tapi sepertinya... Kucing apaan tuh? Mukanya kayak pelampung renang. Kamu jangan mengejek kucing aku dong. Aku juga tersinggung. Kalau aku ingin punya binatang peliharaan, cari informasinya di internet. Tidak ngambil binatang sembarangan. Nah, ini kucing kesayanganku. Hai, ciru-ciru. Aku sih gak mau pelihara kucing sembarangan. Ciru-ciru ini mirip aku lho. Soalnya sama-sama populer. Dia termasuk kucing favorit di Amerika. Asal-usulnya dari Mesir, jauh kan? Tapi aku bisa punya lho. Ini jenis kucing mahal karena aktif, lucu, penurut, gampang diajari. Tidak kayak kucing lain. Lho, mereka kok malah menghilang sih? Nah, biarkan saja. Mereka pasti iri dengan cerita aku. Sayangnya aku sudah pelihara muka. Benar juga. Dari mukanya saja sudah mirip. Jadi, sudahlah. Wah, ada rumah makan itu. Eh, tunggu. Ternyata di tempat seperti ini ada rumah makan ya? Tidak ada siapa-siapa. Tapi kok tidak ada pembelinya satu orang pun. Selamat datang. Apakah Tuhan mau memelihara anak kucing ini? Lucu sekali. Ah, aku kira pembeli yang datang. Tidak, tidak mungkin aku pelihara kucing. Ngomong-ngomong, tempat ini seperti tidak laku ya. Mungkin masakannya tidak enak. Jangan sembarangan. Aku yakin dengan kelezatan pamenku. Pengalamanku memasak sudah lebih dari 20 tahun. Lalu, kenapa? Setelah pembangunan di sekitar sini berkembang pesat, aku jadi sulit memasarkannya. Lokasi rumah makanku jadi tidak strategis. Bagaimana kalau dipromosikan lewat ikan? Misalnya di TV atau majalah? Mudah saja kalau ada biaya untuk itu. Biar betul. Sekarang bagaimana? Sudah tidak mungkin, kan? Masih ada usaha yang terakhir. Aku ambil dari kantong ajaibku. Permen untuk kucing pemanggil. Ini, kunyala. Kelihatannya dia lapar sekali. Kita pulang yuk, Nebita. Doraemon, tunggu. Kucingnya kok ditinggal. Kasian, kan? Eh! Kenapa begini, Doraemon? Doraemon, ya, sudah bereaksi. Maneki Neko ini kucing pemanggil. Mana mungkin ini kan kucing hidup. Memang, sejarahnya juga dari kucing sungguhan. Kalau diperhatikan, mukanya juga lucu, kok. Selamat datang. Selamat datang. Sebenarnya aku tidak nafsu makan, tapi aku pesan ramen satu. Baik, segera siap. Selamat makan. Heran, kenapa aku masuk ke rumah makan ini, ya? Enak! Berhasil! Paman Poki dia suka! Syukurlah, lama sekali aku tidak mendengar suara pembeli. Apalagi sampai memuji masakanku. Berkat kucing pemanggil ini, jadi paman mau memilah ranya, kan? Tentu saja mau. Semoga aku bisa membawa keberuntungan, ya. Beruntung sekali, ya. Kita dapat orang yang tepat, nih, Doraemon. Iya, untung. Doraemon? Doraemon, kamu kenapa? Kok lemas, sih? Jangan begitu, dong. Tidak, tidak apa-apa, kok. Apa? Jadi itu kucing pemanggil sungguhan? Bukannya itu. Rasanya aku tidak mau berpisah. Tapi dia kan kucing yang sudah dibuang. Sekarang sudah ada yang pelihara, harusnya kamu senang, dong. Bagaimana? Kalau besok kita datang ke rumah makan itu lagi? Mau tidak, ya? Jangan-jangan si kucing sudah kabur dari sini. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tolong maklumi, aku minta maaf Kalau paman koki keberatan sebenarnya Sejarah itu benar, kucing memang bisa membawa keberuntungan Sekarang aku terlanjur suka Terima kasih paman koki Dia memanggil lagi Ya dia seperti sedang bilang pembeli datang kemari Permisi, aku mau beli ramen Minta yang spesial Ya silahkan Ada apa nih sebenarnya? Apa sepulchung memang dia terus-terusan Doraemon? Tidak tahu Akhirnya ketemu juga lokasinya Wah sesuai yang ada di selebaran Nah ini dia Katanya ramen terlajat di Jepang Aduh aku tidak sabar Sunil, kenapa rumah makan ini tiba-tiba jadi ramai? Astaga, jadi kamu belum tahu Nobita? Soalnya rumah makan ini sudah teruji Rekomendasi dari Ramen King Akhir ramen Oh begitu ya? Ternyata pembeli kemarin Orang terkenal yang sangat ahli soal ramen Tidak diragukan lagi kucing itu menekin eko sejati Tambah satu lagi ramen spesial Baik Lama datang Makan permen lalu jadi penyanyi Makan permen lalu jadi penyanyi IPL ini terbaru hanya 28 ribu yen Belanja di sana harganya... Ayo lebih cepat lagi Iya dia sendiri yang bilang padaku Masa sih? Aku pulang Aku sudah dapatkan suaramu Aku sudah mengumpulkan contoh suara Suara? Maksudnya? Setiap orang kan memiliki sidik jari yang berbeda Begitu juga suara Masing-masing berbeda Suara yang masuk ke sini akan diolah dalam bentuk permen Lalu masalah selesai Mesin pembuat permen suara Wah, iya permen Kalau aku makan permen ini Selamat siang Nama aku Nobita Nobbi Keren Persis sekali dengan suara aku Aku gak sesuatu dong Itu pasti marah padaku Dunia itu selalu saja bersih diri Kau sampai kapan ngelainnya? Hei, hari ini aku sedang malas buat PR Aku mau pergi main saja di luar Wah, iya permen Pergi main sampai puas Lalu tidur sampai puas Lalu selamat tahun pagi Dan kembali buat PR Betul sekali Nobita Apanya yang betul sekali? Jangan malas-malasan Sekarang cepat selesakan PR-mu Sekarang aku jadi terpaksa buat PR Mau lupa atau tidak tetap saja aku dimarahi Nobita Kamu bilang apa? Ibu masih di sini Aku cuma bercanda Maaf kalau mengganggu Doraemon Aku saja jatuhku copot Oh, begitu Kalau PR-mu sudah selesai Tolong berikan dorayaki untuk Doraemon ya Aku jadi tidak bisa main nih Doraemon, lakukan sesuatu Wah, tahu-tahu sudah tidur Aku mau beli dorayakinya dua Aku mau pergi main dulu Mula-mula Suara siapa dulu yang aku jadikan permen ya? Eh, Nobita Baru saja aku mau ke rumahmu Kalau permen suara sunio sih aku tidak mau Hei, tunggu Kamu dengarkan aku dulu dong Aku punya cerita bagus nih Cerita bagus? Sebenarnya aku punya sisa satu lembar tiket konser yang sangat langka di dunia Dan aku ingin memberikan tiket ini kepada seseorang Tapi kalau kamu tidak tertarik juga tidak apa-apa Aku bisa cari orang lain yang mau Tumpur langka Aku mau dong Ah, bagus sekali Nobita Selamat bersenang-senang ya Sebenarnya mater siapa sih? Konser ulang tahunnya giant Ini sih buruk sekali Apanya yang buruk sekali? Ah, jatuh ya Bapak-bapak maksudku bukan kakam kok Aku suka kakamu, iya Bagus, bagus Kalau begitu bukan hanya satu lembar Tapi akan kuburikan sepuluh lembar lagi Terima kasih Kenapa aku juga jadi diajak ikut ke sini sih? Oh, Bita, kamu tak tak Tadinya aku pikir kita ini teman Jangan bicara begitu dong Dia tak tak Aduh, sudah lama menunggu ya Maaf, aku terlambat Bantu apa yang dia pakai? Aku takut Akhirnya bencana datang juga Habislah Teman-teman Hari ini adalah ulang tahunku Ayo bernyanyi giant boy-boy dengan gembira Ayo cuanya Kita mulai Huuu Selesai Syukurlah, sudah selesai Syukurlah, syukurlah Semuanya senang Wah, bakat bernyanyi giant memang paling keren sebelumnya Wah, aku gak tahu kalau kalian suka sekali Kalau begitu spesial untuk Seneo, aku akan bernyanyi lagi Selalu saja bulu Seneo tidak bisa direnk Maaf, makin lama di sini nyawa kita taruh hati Gak tau Itu benar Teman-teman, kalian semua bahagia sampai terharu Baiklah, aku akan bernyanyi sampai suara habis Apa? Ada permentong borokan nih Terima kasih Ayo mulai Ayo mulai Ayo mulai Ayo mulai Ini benar suara gaya Sekarang aku akan benar terharu Ayo mulai Bulan-teman, 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 bulan-teman Ini, ini suara malaikat Nyanyi lagi Nyanyi lagi Aw, aku akan keren Nyanyi lagi Sayang keren Feneri katakan lagi mana rumahku Rumahku disana ada di negeri Swiss Di segala dan awan selamat indah Kau terlalak 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 J J J JENIU SAKALI Lebih tak, aku suka kamu Suka, suka, suka Hanya mendengar suaranya saja rasanya aku bahagia Sekali lagi dong, sekarang kamu hadap kesana ya Ini pergantuan yang sangat memalukan Jangan bicara sebegitu dong Nih Melayangi Nabi tak keren Menikah wabunganku Nabi tak, ini semua dari Takeshi Katanya ini hadiah untuk kamu Kok tidak biasanya jayan memberikan hadiah Tapi sebenarnya ini kan komik-komiku yang dulu pernah dirampas Apa? Semua itu punya kamu Aku minta maaf deh Kamu memang orang yang baik Selain pintar, kamu juga berani Aku ingin jadi sahabat terbaikmu, Nabi Tan Boleh ya? Jijikan Jangan lari dong, Nabi Tan Hah? Nabi Tan lagi yang dikejar Kalau begitu, serahkan saja patahku Lepaskan aku Lepaskan Siapapun yang berani menyampil Nabi Tan Nggak akan pernah aku maafkan Sebenarnya, ada yang ingin aku bicarakan Aku, aku kapat Boleh, Mak? Sudah mulai nih Iya Ada acara apa ya? Tungguin kalian menonton Jaya muncul di TV ya Oh, maksud kamu Takeshi Hah? Nah, itu dia Kira-kira dia bisa tidak ya? Dia pasti menang ya Karena sekarang suaranya seperti penyanyi profesional Hah? Eh, tunggu Waktuku aku sudah bilang belum ya? Bilang soal apa? Efek permain suara itu paling lama hanya bertahan 30 menit saja Sepertinya belum Wah, gawat Kalau makannya terlalu cepat Maka suara jaya yang asli Akan didengar oleh seluruh orang yang ada di Jepang Berikutnya adalah seorang pemuda yang memiliki suara ajaib Silahkan Semoga tidak patah Tentu nomor 3 Masa tangeh Zikbo, Kak Itu suara asli Semuanya cepat tutup telinga Jepat Aku atas Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Kemarin terjadi fenomena aneh Dimana banyak TV yang rusak Dan semua terjadi di waktu yang bersamaan Jumlah pasien rumah sakit juga meningkat secara drastis Tapi total kerugian belum bisa diperkirakan Kemarin itu benar-benar bencana besar ya Kecuali rumahku juga langsung rusak loh Coba ambil sisi baiknya Siapa tahu Jayan akan berhenti menyanyi seterusnya Tapi Dia paslah kendaraan besar Apalagi kalau kalian berkembang dan iya Bisa galet Pokoknya bagaimanapun kita usahakan Jangan sampai ketemu Jayan Bisa 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 Situasi darurat Paknya permain ini saja Nenika Ibu Lagi-lagi kamu menindas temanku Maafkan aku Maafkan aku Ibu Kita selamat Cara ini berhasil Untung saja kita dapat ide untuk mengambil suara ibunya Jayan Tapi suara ini kedengarannya aneh Masa sih Tapi cocok untuk kamu Yora Kembalikan suara Seperti Tunggu 30 menit Nanti juga kembali